Tadi manusia terkait dengan muamalah mereka kepada orang-orang kafir terbagi menjadi tiga, tiga bagian ya. Bagian yang pertama adalah orang-orang yang berlaku berlebihan ya. Yaitu mereka orang-orang yang ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir dan ikut serta dalam hal-hal yang merupakan kehususan-kehususan mereka ataupun perkara-perkara bida yang diadakan oleh mereka. Ada lagi sekelompok manusia yang ketika mereka bermuamalah dengan orang-orang kafir ya. Dia bermuamalah dengan mereka dengan membunuh mereka atau mencuri harta-harta mereka. Dan sikap yang benar disini adalah sikap yang harus berada di tengah-tengah. Kita tidak mengikuti cara berpakaian mereka, kita juga tidak mengikuti acara-acara khusus mereka, tidak mengikuti perayaan-perayaan mereka dan juga tidak mengikuti hal-hal yang berbau kesyirikan yang mereka lakukan ataupun perkara-perkara bida yang mereka adakan. Dan kita juga harus berusaha untuk menepati perjanjian antara kita dengan mereka di mana kita harus berakhlak baik dengan mereka. Dengan kata lain kita tidak melakukan pembunuhan terhadap mereka ataupun mencuri harta-harta mereka ataupun mengganggu ketenangan-ketenangan mereka. Selanjutnya kita juga harus berusaha untuk mendakwahkan mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Kita bisa bermuamalah dengan mereka yang berkaitan dengan jual-beli. Seorang Muslim harusnya berusaha untuk menasihati orang kafir dan tidak berbuat curang terhadap orang kafir. Seorang Muslim harus mengkhawatirkan orang kafir ini nanti akan terjatuh ke dalam api neraka. Ini adalah bagian yang kedua dari daftar isi yang berkenaan dengan kitab usul salatah. Dan kita telah jelaskan bersama tentang definisi tiga macam tauhid. Bagian yang ketiga Kenapa kita harus mempelajari tauhid? Siapa yang bisa menjelaskan tadi telah kita jelaskan tadi di awal kajian? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa kita harus mempelajari tauhid? Jawabannya karena tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh seluruh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk mengesahkan Allah dalam bertauhid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali dengan mentauhidkannya. Agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Karena tauhid adalah kehidupan bagi hati-hati kita. Kalau seandainya kita bertanya kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin, Kenapa anda diciptakan? Dia pasti akan menjawab, Saya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kemudian dia menyebutkan dalilnya, Tidaklah aku ciptakan jinnan manusia, Melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya saja yang disayangkan, Sekarang kebanyakan orang tidak menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan dunia. Mereka justru malah menyibukkan diri-diri mereka dengan mencelah para pemimpin. Mereka menyibukkan diri-diri mereka dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kalau menyebutkan kebanyakan, Dan itu, Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyebutkan diri-diri mereka dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kalau begitu, kita harus mengetahui bersama, menyadari bersama, Bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebuah tujuan. Yaitu, kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, ada di antara kita yang tidak berjalan di atas tujuan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Maka kita akan hidup di dunia ini dengan penuh kesengsaraan. Ketika bulan puasa, Di siang harinya kita berpuasa, Dan di malam harinya kita melaksanakan salat, Tidak makan banyak, Kita banyak beramal, Melaksanakan salat terawih, Banyak membaca Al-Quran, Membaca dhikir-dhikir dan doa-doa Kita banyak beramal di dalam bulan Ramadhan, Yang tidak kita lakukan di selain bulan Ramadhan. Kenapa jawabannya? Karena ketika di bulan Ramadhan, Kita berusaha untuk menggunakan tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, Sesuai dengan tujuan penciptaan Allah azawajal. Makanya kita merasa tenang di bulan Ramadhan. Sebagian orang menginginkan, Kalau setiap bulan dalam satu tahun ini, Semuanya berisi Ramadhan. Semuanya adalah bulan puasa. Tujuannya adalah agar dirinya merasa tenang. Kalau begitu, Kita harus berusaha untuk menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah azawajal di dunia ini, Agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau seandainya kita merasakan lelah. Ataupun kita merasakan penat. Atau merasa kesedihan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mendatangi warung-warung kopi? Membuka Google? Youtube? Youtube? Tidak. Tidak. Kita melaksanakan salat. Kita melaksanakan salat. Membaca Al-Quran. Banyak beristighfar. Tertah. Dan kita akan merasakan tenang. Kebanyakan orang mereka mengetahui bahwa ketanangan jiwa itu berada di tepi-tepi pantai. Kata beliau tidak demikian. Justumlah ketanangan hati ini adalah berada di dalam ibadah kepada Allah azawajal. Kata beliau. Kita rehat sejenak. Sekitar 10 menit. Bagi yang ingin ke kamar mandi silahkan kamu mandi. Dan yang tidak ke kamar mandi berusaha untuk mengulang dan membuka bukunya. Untuk merajaah kembali. Sebelum kita memulai kajian berikutnya. Allahu'alaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.